Nanti aku pengen ngobrol sama si Amel Gue ya tentang buat dia kedepannya lah guys ya Tadi kamu ngobrolin apa aja sebenernya? Ngobrolin yang kakak obrolin tadi Oh kamu mau jadi adik kita gitu? Gimana? Apa kata desa mamamu? Kata mamamu Oke guys, jadi hari ini aku lagi nunggu seseorang nih Jadi aku ada yang mau ngobrolin nanti sama orang ninja Ya aku udah nungguin, kamu gak tau ya? Nanti tau sendiri kamu, siapa orang yang kita lagi tungguin disini Oke lah, seharusnya udah lagi sampe dah guys Cuman mungkin lagi di depan pas apam ya Tadi aku udah mau sampe kak udah di depan Malem-malem ini kesini kak? Kamu masih tau lah, jempol-jempol gak tau gitu lah kamu Siapa? Amel Ya kita lagi nunggu Amel ini Nanti kalian mau bahas sedikit lah sama Amel Nanti juga mungkin kalian ngobrol juga sama Anissa Sama Mbak Sylvie Kan hari kan desa mamam lu gak dateng kan? Dia lagi ada kesibukan Jadi nanti aku pengen ngobrol sama si Amel Tentang buat dia kedepannya lah guys Kayaknya dia juga kan mungkin bisa lah gitu kan Nanti aku aku ngobrolin lah Bisa lah Mario kan Jadi yang keduanya Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Desa mamamu harus ku telpon sini Gak bener kan? Kalau bisa dua, kenapa satu? Bener siapa? Motor aja boleh dua Mobil boleh dua Aku ada dua Motor? Bukan Apanya? Oh aku bilangin Anissa Enggak Gak imbatan gitu kan? Aku bisa keduanya menjadi dua gitu Bilang aja kamu gak ada pacar dua Anissa Gak apa-apa kan? Mobil boleh dua, motor boleh dua, pacar boleh dua Aku juga dua sih Istri boleh Sepuluh Gak boleh Maksimal empat Maksimal empat bener Cil? Oh iya Ada kan? Oke ini kita lagi nunggu guys yang Amel Kercanda tadi ya Jangan nanggap serius Ini Amel bukan? Oh bukan Kira itu mobil yang Amel Gak tau dia naik apa kali ya? Mungkin dia lagi di depan guys ya Mungkin gak tau apa lama banget Eh itu Kak Nah Kok jalan gak akhir dia? Kok jalan? Aku gak dibolehin masuk Mama lupa bawa KTP Apa yang gak boleh masuk? Gak dibolehin masuk sama satpamnya Kedaraannya? Oh jadi kamu jalan? Iya Jadi gimana mama kamu? Nungguin gak itu? Enggak sih Kak Mana mamamu? Aku pulang Waduh Aku sendirian nih Gak apa-apa kan berani? Berani Gak takut mamamu diculik kamunya? Enggak Awas lah Oh iya guys Oh iya guys Di permainan ini tuh Itu lumayan ketat guys ya Jadi kalau kita masuk orang luar sini Itu dia minimal Naruh KTP SIM gitu-gitu Kamu gak bawa dua-duanya berarti kalian? Gak Waduh Berarti gak bawa masuk guys Gak apa-apa nanti aku ngomongin kedepan satpamnya guys ya Yaudah Kalo gitu Jadi di depan gak ada mama? Enggak Oke yaudah Kalo gitu kita ke dalam ada yang mau ngobrolin sama kamu Kira-kira kamu tau gak apa yang mau kita ngobrolin? Enggak 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 Coba Bukan Kamu buta apa gimana ini? Oh Ternyata bener guys Muka itu buta Ternyata Ternyata Muka aja merah Waduh Ternyata bener guys Aku putih kak Muka yang merah tapi Waduh Yaudah Kalo gitu kita lebih enaknya ngobrol dalam aja Biar lebih Apa ya Lebih Gak denger orang lah ya Ejang harus ikut ya Ini gak penting kamu Kamu gak ada pembahasan gitu nanti ya Yaudah aku mau main dulu aja lah kak Yaudah Gerti Eh kamu mau main mana? Malam-malam Sendirian Dalam aja lah Dalam aja lah Dalam aja lah Kamu disalatnya gini Suri gak aku sama saja guys Kalo gitu Amel gak lawa kan? Gak buru-buru kan? Enggak Kita mau lanjut ngobrol disitu juga guys ya Sama Anissa Nanti sama Selfie Sama si Amel Kira-kira kamu tau kita mau ngobrolin apa? Enggak Gak tau? Kamu belum pulang ke Palembang? Belum Berselamat lah Bentar lagi Bentar lagi kapan ini masalahnya? Kita udah tadi bentar lagi-bentar lagi terus guys Udah kita ngobrol aja di dalam ya Oke let's go Assalam 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 Sini-sini Amel Situ Amel situ Nah Oke Akhirnya Aduh Akhirnya Amel sudah sampai guys ya Di rumah kita Itu tas kamu lepas dulu dong? Kamu mau sekolah apa gimana? Kok tegang banget sih Amel punyanya? Dampaknya kita gak ngapain bro Oke Ini tas si... Siapa namanya? Tas Amel Ini kamu bawa beneka kemana-mana? Itu tas pak Tas boneka Bukan Kamu sesetain dulu kayak gini? Enggak Kamu bawa-bawa boneka tuh Bucu tasnya ya Boneka kamu yang gini sayang dibawa tas aja ya Bukan bawa-bawa Bukan bawa-bawa Bukan bawa-bawa Bukan bawa-bawa Desma sama Anissa Youtube kan? Iya Jadi biar Anissa sama Desma punya Youtube sendiri Biar mereka bisa fokus berkarirnya gitu kan? Nah Terus aku tuh kepikiran Kayak pengen mereka tuh Buat-buat challenge aja gitu Cuman kan Yang aku tau Biasanya kalo kita nih Dias Mencim Challenge-nya tuh selalu bertiga gitu kan? Nah Sedangkan yang baru berdua kan ceweknya kan? Anissa sama Desma Biasanya sama Baselvi kan? Baselvi kan? Nah Baselvi ada sedikit banyak kerjaan Gitu yang lain gitu kan? Jadi Dapat nanti keganggu Ya karena keganggu gak fokus konten Desma sama Anissa nya Kita cari satu orang gitu Nah jadi Hari ini kalian undang siapa namanya? Amel Amel Rencana mau Bisa dibilang Ngajakin Amel untuk Bikin video bareng sama Desma sama Anissa Oh jadi bertiga itu pak? Iya Tapi ini si Desma lagi pergi guys Lagi ada urusan gitu kan? Masih ada dua gak datang hari ini Nah Amel jangan tegang gitu Jadi Ini cuma ngomong doang Amel Kalo Amel nanti Mau kayak apa Mungkin kamu pasti ngakuin kita kan? Iya Kayak siapa udah banyak banget yang Karena sama Baselvi Aku jadi ade gitu Kayak Tigan Terus kayak Adnan Terus Okem Tegiturius Semua disini Karena anak ada semua gitu kan? Kamu kira-kira Mau gak jadi ade juga? Adenya karen juga Gila sih Ngesensei? Iya Jadi Jadi ade gitu Kayak Aku cuma dua Parah sih Makanya dua Kamu satu Kamu satu Kamu dua kan? Iya Tapi anaknya bisa banyak deh biasanya Iya Bisa mah Iya Bisa sampai hampir 10 orang Senang sih guys Itu begini Iya Banyak guys Jadi gimana? Kamu kan senang tuh kayak kembangkan Kamu senang buat video gitu Kamu mau gak? Kalo kamu mau nanti kamu bisa jadi temennya si Desma sama Anissa Tapi kalian ngobrol-ngobrol dulu gitu loh Biar gak kaku lah Biar Iya Kayak mendeket gitu Kalo kan kamu juga kayaknya orangnya baik gitu loh Pediam Pediam Tapi dia kayak malu gitu Kalo kamu mau nanti kita sekolah disini Terus tinggal disini Terus Apa namanya Kamu gak di palimpang lagi tapi jauh dari mama Atau malam kamu disini juga boleh gitu Pindah rumah Pindah rumah Ya bilang ke mama dulu sih kak Bilang ke mama dulu Oke Nanti kamu hubungin dulu aja mamanya Baru nanti kamu sampai ke kita lagi gitu Hmm Jadi kamu mau hubungin mama dulu ya? Iya Udah Kamu hubungin dulu lah mamanya Bawa ke hapenya? Bawa Oke Udah kita kasih waktu dulu si Amel untuk hubungin mamanya guys Jadi ini perikulasi ya Biar Amel aja Udah kak Hah? Udah Tadi kamu ngobrolin apa aja sebenernya? Ngobrolin yang kakak ngobrolin tadi Oh kamu mau jadi adik kita gitu? Iya Gimana? Kata mama Kamu yakin Soalnya kan aku anak satu-satunya Terus nanti jauh sama mama Berarti kamu anak pertama dan anak terakhir gitu? Anak perempuan satu-satunya Oh anak perempuan satu-satunya Berarti kakak adik kamu laki-laki gitu? Kamu anak keberapa? Anak terakhir Oh anak kamu laki? Iya Kamu berapa saudara? Empat 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 Berarti tiga laki ya? Iya Berarti kamu anak perempuan satu-satunya Berarti wajar banget sih kalo takut orang tua gitu Jadi ngizinin apa enggak? Ngizinin tapi masih agak ragu sih Agak ragu? Dari kamu sendiri gimana? Kamu nyaman apa enggak? Nyaman aku Kamu nyaman? Iya Dari muka emis sih pengen banget gitu kayaknya Kamu pengen banget ya Maksudnya pengen lah berkarya di Youtube gitu ya Bawa video baret Bawa video deket sama kita gitu Mau gak kamu? Teman gitu Pengen Pengen? Wah Enggak terpaksa tapi ya? Enggak Jadi nanti bakalan jadi partnernya Anissa sama si Desma Desma Anissa berarti baru pertama kali ketemu ya? Hmm baru ini Baru ini Baru ini kemarin-marin kan baru cuma ngar di shop Di Youtube doang Jadi Amel sama si siapa Anissa baru pertama kali ketemu Nanti mereka bertunggu-tunggu berdua Mungkin kalau nanti Videonya udah tayang Yang video yang di Youtube Desma nya Berarti itu mereka udah Udah emang udah dekat gitu Udah dekat Udah emang proses udah panjang Gitu Gede bestie Gede bestie Bestie guys Jadi gitu kan Desma dan Bestie guys Nanti kalau video ini udah tayang Berarti udah Ada video Desma yang tayang di Youtube nya dia guys Jadi aku taruh linknya di deskripsi bawah guys Oke? Langsung aja kalian cek Youtube nya Desma dan Bestie guys Karena banyak video-video disana nantinya ya Oke? Mereka bakal aktif disana Kamu kira-kira bisa kan ya Amel? Bisa sih Bisa? Belajar ya Belajar dulu ya Kamu gak ada masalah kan sama Desma tapi kan? Gak Desma belum ngobrol sih Kira-kira Desma mau apa gak nih guys? Kira-kira Dia kan agak sensitif lah yang kemarin Sama si Amel agak cemburu-cemburu gitu tuh Cuma kan gak tau sih Nanti kan gimana Tau-tau dia awal doang cemburu-cemburunya gitu kan? Kayaknya nanti jadi Bestie Gimana? Betul kan? Nanti kira-kira Desma cemburu apa engga nih guys? Mau apa engga nih? Oke? Start aja nanti Tapi kebetulan juga si Desma hari ini gak dateng Jadi kita gak tau nih Dia kira-kira mau apa engga Setelah sih mau sih Dia tuh orang yang sebenernya baik Biasanya dia tuh agak cemburu memang Cuma dia tuh kalo udah kenal sama orang itu Dia biasa aja sikit Cuma dia emang kayak Sering ledakin-ledakin gitu doang Si karakternya Oke kira-kira nanti mereka Kalo emang videonya udah upload Mereka udah jadi Bestie nih Udah bener-bener aku udah akrab gitu loh Udah kenalan gak? Udah jutaan Dari mukanya tegang banget tau Ini udah kenalan gak kalian? Apa? Udah kenalan belum? Kapan? Kapan? Baru ketemu? Aliman dulu lah kenalan Anissa Amel Yang apa? Yang pertama kali ini ya? Masuk sekolah sih ya? Iya ya Oke guys jadi ya udah Kali itu sikit aja dulu Karena kita kan ngundang Amel kesini Biar itu ada yang mau dihubungin Tentang Isuka Desma Sama si Anissa Iya Biar kalian juga tuh tau Amel ini Iya Tapi mereka udah tau ya Kayak yang bertanya-tanya Amel itu siapa sih? Kan ada aja lah Mereka udah tau lah Si Amel fansnya Rio gitu Dari Palembang gitu Yaudah Berarti nanti kamu kembang dulu ya ke Palembang ya? Iya Gue juga Saat amel dulu ya Hambil baju Ngambil Apa kebutuhan-kebutuhan sekolah kamu kan? Kamu siap pindah ke Lapung? Kamu siap pindah ke Lapung? Siap Siap sih Iya Berarti nanti aku rencananya mungkin Pindahin sekolahnya si Anissa ke Anissa Apa? Si Amel Ke sekolahnya Sekolahnya Mario Amadezma Mau ga? Mau Mau Iya senang banget ya? Oke Kamu ngapain lagi yang bikin hape terus tuh? Ya Gapapa Coba Kemanda ada fotonya di sini loh guys Coba muka-buka Siada ga? Kamu ga tau Seng ya? Gatau Masih ada loh disimpen loh Kamu tau Sengdi? Kamu tau Sengdi? Katanya ada fotonya juga ya? Ada Beberapa Kamu fans sama Ria atau kamu suka sama Ria? Fansnya Fansnya Fans sama suka baya-baya dikis ya? Iya Tapi kan ada yang suka karena Suka karena perasaan Yang memiliki Ada yang sebagai pengagumnya aja guys Bukan suka sebagai pengen memiliki kan? Engga Bener kan? Kamu ga pengen milikin Ria? Engga Kok pilih ragu gitu? Ya udah berarti nanti mungkin Kita antarin dulu si siapa namanya? Amel ke Palembang dulu Biar dia ngambil baju dulu Pamit dengan orang tua Sama saudara-saudara Gitu loh Ngurus-ngurus pindah sekolah lu Baru tidak kesini Baru lah Mulailah konten itu Ya udah Jadi berarti si Amel mungkin udah bakal bisa produktif Nanti sama si Anissa sama si Desma Yang fokus berkarir gitu loh Di Youtube-nya Desma dan Besti Oh iya BTW guys Aku juga pengen luarifikasi sedikit Untuk Youtube-nya Desma dan Besti Itu kan dulunya Pertama kali itu Youtube-nya Eja sama Boci-buci lain Namanya Gamers Boci Cuman waktu itu Eja kan punya pacar tuh Namanya Keza Jadi akhirnya kepikiran lah Diganti namanya Keza Kebetulan Sekarang Keza-nya udah gak disini Jadi kita ganti lagi Kita pikir-pikirin Ganti untuk Siapa sih ini yang bisa ngelola gitu loh Akhirnya kita kepikirin buat si Desma Dan temen-temennya Nah guys ya Jadi ya itulah Makanya namanya Desma and Friend gitu loh Yaudah Kalau itu Buat kalian Support atus mereka Dengan cara subscribe guys ya Karena gak ada ruginya Kalian tekan tombol subscribe guys Udah Aku harap Mereka nanti Semua disini bisa berkarir Tangan bagus Tangan baik Dan nanti ya Aku juga pengen jelasin sedikit Planning untuk Gems Bucin guys ya Rencana nanti Gems Bucin mungkin bakalan Dipegang sama Eja sama Sirio Mungkin nanti ke depannya Karena nanti aku bakalan berkeluarga Nanti kan bakalan punya anak Bakalan punya Kursus pribadi aku Jadi mungkin Gems Bucin Aku serain ke mereka Cuman aku masih ada Masih ada Cuman mungkin Lebih seringan mereka yang ada disana Oke Jadi Cuman nanti planningnya kayak gitu Doain aja guys Semoga Bocil-bocil bisa Bisa SNN untuk membawain channel itu ya Dan semoga juga kalian bisa Ngerima mereka dengan baik Dalam perkembangan mereka Lalu sekarang Ryo sama Elis Makin dewasa Makin mereka harus bisa Apa namanya Mendiri sayangnya Iya Jadi kita fokus sama kita Berdua Mungkin keluarga kita nanti Terus mereka Bocil-bocil fokus sama Youtube mereka Jadi kita punya Karir masing-masing Oke Makanya guys Bantu support Terus kita dimantun berada Di Youtube aku Youtube Gems Bucin Youtube selfie Air entertainment kan Terus Youtube dasi main bestie Terus Pernang guys ya Bantu support kita guys ya Nanti doain aja Kita punya rumah Produksi satu lagi guys Bismillah Amin Amin Jadi apa budu? Mungkin selanjutnya video ini dari kita Buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe See you next time Bye-bye Bye-bye